Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Amma ba'd InsyaAllah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas sebuah tema Tentang Perempuan dalam pandangan Majlis Tarjih Sebelum datang ke Islam Perempuan hidup di zaman jahiliyah Jahil Bukan berarti mereka tidak berilmu Mereka juga sebenarnya berilmu Jadi pusat perdagangan Terkenal ahli syair Kondisi politik juga maju Hanya saja Kondisi akhlak Etika Moral Itu sudah rusak Mereka tidak paham Tentang tata nilai yang ada Perempuan menjadi objek Pemuas nafsu laki-laki Menjadi korban kekerasan Islam datang mengatur Dan menjawab Permasalahan tersebut Perempuan dulu dianggap Sebagai barang yang diwariskan Tidak memiliki kedudukan Tidak memiliki akses Ayat tentang waris Turun dalam konteks itu Jangankan mendapat hak waris Perempuan bahkan menjadi barang Yang diwariskan Kalau ada suaminya yang meninggal Zaman dulu suami Juga mempunyai istri Yang banyak Maka Saudara-saudaranya Bisa memilih Istri-istri Dari yang meninggal itu Bahkan Anaknya sendiri pun Kalau punya ibu tiri Bisa diambil Atau dibiarkan nanti Kalau ada orang yang melamar Dengan harga Mahar yang tinggi Itu bisa Islam datang Mereformasi hukum Dari yang semula Perempuan menjadi barang Yang dibagikan Sekarang dia mempunyai hak Terkait perkawinan Di zaman dahulu Juga tidak memberikan Kedudukan Peran Hak-hak Kewajiban suami istri Kalau sudah menikah Perempuan menjadi Milik suaminya Apapun yang dilakukan Ada perempuan yang sudah menikah Ketika selesai haid Dia dalam keadaan suci Dia malah disuruh menggoda Disuruh berhubungan Dengan orang lain Yang memiliki Strata sosial yang tinggi Suaminya itu Ingin mendapatkan Keterunan dari yang punya Kedudukan tinggi Saat dia hamil Itu diakui sebagai anaknya Karena ingin mendapatkan Keterunan yang punya Strata sosial Istri harusnya dilindungi Sebenarnya Majestarjih memiliki buku Adabul Murahfil Islam Yang membahas tentang perempuan Dalam buku Dabul Murah dan Tuntunan Keluarga Sakinah Dijelaskan bahwa Fitrah perempuan adalah sama dengan laki-laki Sebagai hamba Allah Diperintahkan untuk beribadah Dan mengabdi kepada Allah Serta menjalankan fungsi Sebagai kolifah Majestarjih berpendapatkan bahwa Antara laki-laki dan perempuan Sama-sama mulia Sama-sama setara Di hadapan Allah SWT Yang membedakan Hanyalah takwanya Segala bentuk diskriminasi Terhadap perempuan Di era pra-Islam Tidak sesuai dengan Dan bertolak belakang Dengan ajaran Islam Pada zaman pra-Islam Perempuan dianggap sangat rendah Dianggap sebagai penggoda Bahkan ulama-ulama masa lalu Sebelum Islam datang Yaitu ulama Yahudi Nasrani Menyeru untuk menghindari perempuan Karena perempuan dianggap sebagai Aib Arab jahilah juga memandang Perempuan juga sebagai aib Sehingga harus dikubur hidup-hidup Ada beberapa ayat dalam Al-Quran Yang kita gunakan Sebagai landasan Untuk keadaan umum Jika dalam hubungan rumah tangga Maka yang diambil adalah Firman Allah Perempuan pakaian untuk laki-laki Dan laki-laki adalah Pakaian untuk perempuan Dalam hubungan rumah tangga Laki-laki dan perempuan itu Bagaikan pakaian yang saling menutupi Saling melengkapi Saling menghargai Dan saling menghormati Tidak ada yang lebih mendominasi Dalam urusan publik Memiliki relasi kerjasama Bagi majestarjih Perempuan juga diperbolehkan memimpin Perempuan berkecimpung dalam dunia seni Politik, pendidikan Dan lain-lain diperbolehkan Dengan syarat Tetap menjaga muruahnya Menjaga harga dirinya Menjaga etikanya Sebagai perempuan Menjaga aurat Dan sebagainya Demikianlah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!